Intro Aduh di pagi ancerah ini kayaknya kita gak bisa berbahagia deh Kenapa? Kita turut prihatin dan juga Ya merasakan duka Iya Karena lagi marak banget sekarang Rumah tangga teman-teman kita jadi korban KDRT Kekerasan dalam rumah tangga Makanya Jangan sampe salah pilih laki deh kak Anwar Jangan sampe salah lu Maksudnya Oh Anwar nunjuknya Pilih teman laki untuk bermain putsa Kalo terlalu kasar nanti kamu cedera gak bisa suti Iya bener karena kalo laki kasar tau Kita salah kebobolan loh Putsa Lawak Tapi emang bener sekarang banyak teman Anwar pada curhat ya Iya Ini akhirnya banyak yang spike up kan Masih kan Halo Katanya banyak yang bilang Ada KDRT di dalam rumah tangga Terus dia mau spill gitu kan Takutnya jadi aib Tapi karena ada teman-teman yang udah gak buka Akhirnya mereka pada ngomong Awalnya baik ngomongin masalah agama Lalu Lalu dia ngegebukin bininya Terus aku bilang Terus kita harus nyari suami yang kayak gimana Oh temen-temen ceweknya Temen-temen ceweknya Temen gue Sampai Kamunya kita Kitanya kemari Terus akhirnya ada cewek mau aku ajak nikah Aku bilang gini Yuk kita nikah bener aku ngomong gitu Aku bilang gini aku takut ah Kamu kenapa Ya kamu kayak cewek-cewek ntar kamu gana Katanya gitu Maksudnya walaupun sikapnya bisa masak kayak keibuan gitu Iya Maksudnya kayak gitu bisa masak Cuman harus beneran hati-hati banget Karena ternyata KDRT itu bukan cuma soal kekerasan Tapi juga ada KDRT yang bikin ribut Apaan tuh? Kurang duit ribut terus Bener KDRT kurang duit ribut terus Nih bolanya aku ambilin aku kasih kate Iya Tapi ada KDRT yang so sweet Oh ada Chris Dayanti Raul Thermos Ya Harbo Aduh Tapi ada kekerasan yang bukan cuma di Jakarta Apa? Kekerasan dalam rumah tangsel Set 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 Ini bolanya ada Kalo saya lempar kesini cuma gak kebobolan Hahaha Ada Gue mau ngasih tau nih ya Tadi sebelum ini on-camp ya Mereka bertiga kasak-kasak-kasak-kasak-kasak Gue samperin ya pada ngomongin apa Enggak-enggak Pas ini mau action kita mau mulai Wah singkatan KDRT apa ya maksudnya Mak Kita di TV kan dilatih untuk berpikir cepat Gak ada itu perjanjian bertiga lu ya Enggak-enggak-enggak Kamu kan enak emang stand up bertiga emang cycle ya Cycle Cycle Oh gitu mentah-mentah master safe Gak mau gabung sama master up komedia Ya ada pas gue datang gue datang Eh ada anu-anu diem-diem gitu Tapi by the way ya Kebetulan saya mau izin dulu Saya mau keluar dulu mau jemput nenek saya Jemput nenek saya Iya Lagi lesbalet Jemput bentar ya Iya Hari ini pokoknya aku mau bikin amazing menu yang enak-enak Oke Waiting list ya Waiting list Semua orang suruh waiting list sama dia Eh hari ini sepupu aku mau dateng Hari ini sepupunya Dari ayah aku Tuh Mas Maya kebetulan lagi syuting gitu ya Masuk Halo 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 Terima kasih Kak Didi Silahkan Silahkan Sudah lama deh sepupu aku ini gak main ke rumah aku Hehehe Aku pas siung bau-bau makanan kayak enak banget ya Lagi masak ya Nanti ada chef kita yang akan masak Kan Kak Didi pernah kesini waktu itu Iya aku pernah kesini Kok bisa nih empo indun bilang lagi masak ya Belum ada yang dimasak kok bisa-bisa aja dibilang Enggak wangi makanannya itu loh Wanginya sudah ada wanginya Dapur sini atau dapur situ Dapur situ Dapur situ Ini kan dapur bersih soalnya Ini kan dapur bersih Hanya untuk menyidangkan dapur kotor yang beneran bagian masak Ntar Anwar cuma gaya-gayaan doang Hahaha Lu menang haf Hehehe Eh tapi congratulations Kak Jendan abis Baby Jendri V Yeay Makasih Makasih Anak yang ketiga Anak yang ketiga Berarti Gendri V adalah perempuan ya Perempuan Perempuan Oh iya Yang pertama kedua itu kan cowok Lengkap berarti Tuhan udah kasih ada cewe ada cowok Harapannya anak cewe ini lebih mirip ke bang Fischer atau mirip ke aku Gak ada anak bapanya ibunya Gak ada bapanya ibunya Gak ada bapanya ibunya Gak ada bapanya ibunya Gak ada bapanya ibunya Anak sepupuan Oh iya Masa anaknya mirip sukun Hahaha 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 Tapi ini ada info yang baru loh Maksudnya mungkin banyak temen-temen juga yang Yang masih awam kayaknya Bahwa Sekarang tuh udah banyak yang namanya bayi tuh bayi tabung Iya Membuatan bayi dari bayi tabung Itu Keputusan berdua Iya lah keputusan berdua mas Iya Keputusan sendiri-sendiri Maksudnya kan ada-kadang ada Gak mau ah aku maunya alami aja Bayi tabung aja deh gitu Itu kenapa Memilih akhirnya Ah bayi tabung aja deh kayaknya gitu Sebenernya ada prosesnya Ada Jadi itu dari tahun 2022 Kita dikenalin dokternya Dari temen kita Terus kita konsultasi Terus dia dikasih edukasi lah tentang IVF bayi tabung ini Terus kita tertarik Tapi selain tertarik juga ada rasa takutnya dong Kayak aduh ini gimana ya Gimana ya istri saya nanti harus ada proses suntik Vitamin ini Ini kan agak Gimana ya Ya gak nyaman lah Abis itu Ah coba dulu deh dok Kita coba alami dulu Pas kita coba Gak berhasil-berhasil Oh belum sempat-sempat gak berhasil Iya Beberapa kali Kita udah coba di malam suruh Kita udah coba di malam suruh Waktu hujan Waktu hujan Oke Betul Subuh-subuh juga kita udah coba Gitu Saya bisa ngobrol sama suaminya aja Mau saya tutup pintunya Mau saya tutup Ya boleh tutup pintunya Lebih normal suaminya yang jawabnya Jadi dari situ Akhirnya kita ambil keputusan Kita coba hubungin dokternya lagi Kita konsultasi lagi Dan ternyata Pas kita dateng ke rumah sakit Dia bener-bener menjelaskan Ada videonya Ada edukasinya Ternyata gak yang se Setelah dijalanin ternyata kayak Iya Kayak Oh gitu doang Dengar-dengar katanya Program bayi tabung ini juga Karena Kak Jedar pengen punya anak Sio naga Iya Kita berdua Kita berdua pengen punya Kenapa harus Sio naga gitu Soalnya kan Vincent kan monyet Sio 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 monyet Sio Itu kayak kata Sio Paling demen dia Kalo kita ngomongin Sio sih paling demen Jangan hilang Sio nya itu Vincent kan Sio nya monyet Enak Gitu lebih enak sayang Ini kalo ngomongin Sio nih ya Kan Vincent monyet Kalo Kak Jedar apa? Aku kelinci Kelinci Klinci Kalo El kuda Don macem Baby Don macem Nah dari segi Sionya ini, Sionya monyet yang paling cocok sama naga. Oh, monyet sama naga. Selain itu gue katanya, memang kalau baca-baca gitu ya, Sionaga itu atau di tahun ini, itu bisa jadi pemimpin besar. Amin. Banyak positifnya lah. Rencana ada nama, kira-kira nama. Ada naga-naganya itu. Cewek, cewek. Kalau cewek apa? Yang berbau-bau Sionaga sepertinya, bagaimana kalau lilist api-api? Wah, kalau naga aku. Lilis sih api-api. Api-api. Kalau cowok yang gampang aja. Cewek, cewek. Cewek bisa nih, Asta. Asta apa? Astaga naga. Kiki ada? Ada. Ada. Ada, Ratna Bonar. Ratna Bonar. Naga Bonar, Ratna Bonar. Iya, iya, iya. Kita keep ya, untuk menjadi ide-ide kalau kita lagi cari nama naga. Naga Sari juga oke. Naga Sari. Tapi baiknya nama-nama yang kita sebutin tadi, gak usah dipakai, kan itu nama-nama . Tapi kakak Jedar, Bang Pisan, endorse katanya kemarin. Nah. Betul? Nah, mahal ya. Jadi kemarin karena kita konsultasi di awal yang tadi saya cerita. Itu baru kita perkenalkan nama dokternya dari temen kita ini. Terus kita, ya konsultasi. Abis konsultasi, kita bilang nama dokternya kita gak mau dulu dok. Soalnya, ya yang tadi saya bilang, kita belum yakin nih agak takut. Pas kita ambil keputusan lagi, kita emang mau lanjut. Dokternya yang ngomong sama Jess. Eh, kalian berkenan gak sih untuk kolaborasi? Langsung. Yang mumpung kolaborasi, why not? Nah, koled lah. Oh iya. Berarti kan ini rezeki buat anak-anak. Buat kita berdua juga rumah tangga kita gitu. Dipermudah jalannya, diberikan. Kelancaran. Apa ya, ibaratnya gak usah bayar kan. Berarti kan rejeki buat kita gitu. Jadi, wah ini jalan Tuhan juga gitu. Kan kalau misalnya bisa gratis, kenapa harus bayar? Kalau bisa romantis, kenapa harus bubar? Oh sweet. Tapi itu kan program Bayi Tabunga yang endorse-nya. Endorse. Nah, udah ada belum pas lahiran nanti? Udah ada brand yang masuk belum endorse? Kayak rumah sakit, kan? Iya. Kebetulan sih ya, kita bersyukur sama Tuhan juga. Itu semuanya kita udah dapet endorse. Oh, alhamdulillah. Hebat banget. Dari rumah sakitnya. Dari sekarang kan dari, kan ada cek-ceknya ya. Iya, betul. Ceknya buat tes segala macamnya itu udah endorse. Terus juga rumah sakitnya kita diberikan yang terbaik juga endorse. Foto baby, foto baby. Foto baby? Endorse. Rejeki anaknya. Rejeki anak. Baju-baju baby? Iya. Box tempat tidur? Iya. Kamar bayi? Kamar bayi? Endorse. Masya Allah. Alhamdulillah. Pas baru lahir, gabungan anak capa ini. Bad card-nya berapa ini? Masut. Nah ini buat teman-teman artis, selebgram, konten kreator, kita akan cerita bagaimana caranya ya. Iya. Bagaimana bisa dapet endorse full ini loh. Betul, betul, betul. Betul, betul.